Oke, pada video kali ini saya akan membacakan sebuah novel yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta, ditulis oleh Alfi Syahrin. Ketika usiamu 18 tahun dan inilah kabar buruk dari cinta, ia butuh konsekuensi dan konsekuensinya adalah keselamatan hatimu dan keselamatan dirimu. Segalanya telah berubah sejak kau 14 tahun, teman-temanmu mereka tak lagi sama, sebab ketika kalian berkumpul di ponjukan meja kantin, mereka hanya sibuk dengan konselnya, bersenyum di detik sekian, nurung di menit sekian, menghilang pada hari-hari tertentu, kembali kepadamu dengan penuh air mata keesokan harinya. Dan, kau tak polos-polos amat kala itu, kau bisa melihat, saat 14 tahun, cinta seolah menjadi dunia baru bagi teman-temanmu. Seperti pembukaan kafe baru dengan promosi mengkiurkan, orang-orang mendatanginya, hirup pikuk terjepit di dalamnya, dan ruang itu seolah sudah penuh saat kau tiba. It's like you didn't belong here and there. Ketika usiamu 14 tahun, kau tak tahu banyak tentang cinta, yang kau tahu cinta hanya bisa menghancurkan hati temanmu, dirimu yang ditinggalkan, dan persahabatanmu secara keseluruhan. Saat kau 16 tahun, segalanya menjadi lebih jelas, teman-temanmu telah mencintai dan dicintai. Tak ada lagi cerita hingga larut malam bersama teman. Tak ada lagi jalan-jalan bersama teman di minggu malam. Tak ada lagi kedatangan teman di rumahmu. Mereka sudah menemukan duan. Menghabiskan waktu bercerita semalaman penuh bersama duan. Jalan-jalan bersama duan, seakan seluruh hidupnya hanya tentang duan. Sejujurnya, ini sedikit memojokanmu. Di usia 16 tahunmu, kau mulai khawatir. Akankah ada seseorang yang mau menemanimu? Yang biasa-biasa saja. Mengapa aku tidak bisa dicintai seperti teman-temanku dicintai? Mengapa tidak ada seorang pun yang mau melihat diriku? Sejak usiamu 16, cinta telah mengambil porsi terbesar dalam pikiranmu. Sayangnya, yang kau tahu tentang cinta hanyalah dua orang yang saling mencintai dan dicintai. Saling menyemangati untuk menggapai mimpi bersama. Lalu menikah, memiliki anak cucu yang lucu, bahagia selamanya. Pucuknya, saat kau 18 tahun. Kau bertemu cinta pertamamu dan patah hati pertamamu. Bertahun-tahun menanti cinta, kau mencoba yang terbaik. Mencintai begitu dalam, dicintai begitu tulus. Lalu seiring waktu, topengnya terbuka. Mendung hadir, badai turun. Dan dalam sekejap mata, ia menghancurkan segalanya. Masalah-masalah sepele, keegiosan, yang tak masuk akal. Perubahan hati yang signifikan. Semua itu berujung pada satu kecelakaan besar. Patahnya hatimu. Sakit yang tak berdarah. Sakit tanpa luka konkret. Terlalu susah untuk mengetahui bagaimana dan di mana harus diobati. Dan saat kau 18 tahun, kau sadar cinta butuh konsekuensi. Dan konsekuensinya adalah keselamatan hatimu, keselamatan dirimu sendiri. Sampai-sampai kau takut jatuh cinta karena tak mau seluruh dirimu patah seperti ini lagi. Lalu, tahu-tahu, usiamu sudah 20 tahun. Kau bertemu seseorang baru, cinta yang baru, kebahagiaan yang baru. Sayangnya, patah hati yang sama. Kau pikir kau akan sedikit lebih terbiasa merasakan patah hati. Tetapi, patah hati selalu terasa baru seperti cinta pertama. Dan ketika patah hati hadir, ia seakan rintikan hujan setajam pisau, kilat dan petir yang terdengar seperti amarahnya. Badai tanpa henti, semua bersatu menyerang hatimu. Sudah, cukup. Tidak lagi mencintai jika harus selalu seperti ini. Batinmu menyerah dalam diam. Di akhir 20 tahunmu, kau berusaha menenangkan dirimu dengan berkata, Mungkin, ini cuma masalah waktu dan orang yang tepat. Mudah-mudahan, aku segera menemukan keduanya, waktu yang pas dan orang yang tepat. 5 tahun kemudian, kau sedang sendiri. Di kubikel favoritmu. Ditemani sejak kirkopi yang sudah dingin. Laptop tak tersentuh. Dan sebuah undangan pernikahan dari temanmu. Ini adalah undangan pernikahan kesekian dari teman-temanmu. Yah, teman-temanmu telah menikah. Beberapa bahkan telah memiliki anak yang lucu. Waktu terus beranjak. Foto-foto pernikahan bermunculan di Instagram. Keromantisan dipamerkan di sana-sini. Dan kau semakin ketakutan. Kapan tiba waktuku? Tidakkah ini mengingatkanmu pada dirimu yang masih 16 tahun? Kupikir, ada pelajaran membekas yang kau ambil selama 9 tahun terperangkap dalam cinta. Patah hati, jatuh cinta lagi. Patah hati lagi. Ternyata, tak ada perbedaan signifikan pada hati 16 tahunmu dan hati 25 tahunmu. Namun, sudah, tak apa. Mudah-mudahan kau segera menemukan pelajaran membekas sehingga kau tak perlu lagi khawatir pada hal-hal semacam ini. Namun, kukatakan sejak sekarang supaya kau tak kaget. Nanti, saat kau 30 tahun atau 40 tahun, kau akan mendapati beberapa temanmu memutuskan bercerai dari pasangannya. Beberapa melanjutkan petualangan cinta baru. Beberapa fokus menjadi orang tua tunggal. Cinta tak pernah terlihat semengini ikan ini saat kau masih 18. Belum lagi nanti, saat kau 60 tahun, kabar duka akan datang dari teman-temanmu. Pasangan mereka meninggal. Teman-temanmu memutuskan tak lagi menikah. Menua tanpa pasangan baru. Pada diri 60 tahunmu, aku belajar. Pasti ada sesuatu yang lebih penting selain cinta dalam hidup ini. Maksudku, jika cinta adalah hal yang paling penting dalam hidup, pastilah diri 60 tahunmu mencari cinta yang baru. Seperti sudah-sudah. Namun, semacam ada pelajaran yang membekas karena kau berhenti mencari. Dan ini bukan sebatas karena kau sudah terlalu tua untuk menikah. Ini bukan sebatas karena kau tak ingin mengecewakan kekasih sejatimu. 60 tahun menjalani hidup, pastilah kau menemukan sesuatu berharga dalam hidup. Dan kau, di usiamu hari ini, duduk di tempat terbaikmu dengan pakaianmu yang paling nyaman, menggenggam buku ini dan bergumam. Ia, pasti ada yang lebih penting daripada cinta dalam hidup ini. Tapi apa? Maka tetaplah menggenggam buku ini, ia akan menarikmu ke dalam berbagai realitas cinta yang mudah-mudahan membuatmu ketika jatuh cinta nanti, tak lagi patah sehancur itu. Oh, menjawab pertanyaanmu tadi, iya, pasti ada yang lebih penting daripada cinta dalam hidup ini. Tapi apa? Bersambung. Oke, teman-teman, nanti kita akan lanjutkan ceritanya. Tunggu part selanjutnya, ya. Terima kasih. Tunggu part selanjutnya, ya. Tunggu part selanjutnya, ya. Terima kasih.